Dendam Membara Jilid 1. Anak perempuan itu berusia kurang lebih enam tahun, lucu dan canlik sekali dengan baju merah berkembang, rambut panjang dikuncir dua, la berlari-lari mengejar kupu-kupu yang beterbangan di antara bunga-bunga yang sedang mekar semerbak mengharum di taman itu sampai basah leher dan mukanya oleh peluh, dan kedua pipinya menjadi segar kemerahan, Namun tak pernah ia berhasil menangkap sekor pun kupu-kupu akhirnya ia berhenti mengejar, berdiri di bawah pohon jeruk memandangi buah-buah jeruk yang sudah tua menguning, lah mencoba untuk menanjat ke atas melalui batang pohon Namun batang itu masih basah oleh air hujan semalam sehingga licin dan ia tidak berhasil Dia ambilnya beberapa buah batu dan dilemparinya jeruk-jeruk itu, akan tetapi juga tidak pernah berhasil Anak laki-laki berusia kurang lebih 8 tahun yang sejak tadi mengintai gerak-gerik anak perempuan itu, memasuki taman anak ini cukup tampan dan sehat walaupun pakaiannya sederhana saja, bahkan sepatunya sudah agak lusuh tanpa berkata sesuatu Itu dia menghampiri pohon jeruk dan dengan mudah dia memanjat ke atas dan memetik dua buah jeruk yang sudah masak, kemudian turun kembali dan menyerahkan buah-buah itu kepada si gadis kecil tanpa bicara Anak perempuan itu menerima dua buah jeruk sambil tersenyum girang di kantunginya sebuah dan dikupasnya yang sebuah lagi Engkau putra bibibu itu, bukan tanyanya sambil menatap wajah anak laki-laki yang berdiri di depannya Anak laki-laki itu mengangguk tanpa mengeluarkan suara, kemudian dia membalikan tubuhnya hendak pergi Nanti dulu Anak perempuan itu mencegah dan anak laki-laki itu menahan langkahnya, kembali menghadapinya Siapa namamu? Nama saya Bu Chin Han, Nona Sudah berbulan-bulan engkau berada di sini dengan ibumu, dan baru sekarang kita bercakap-cakap namaku Lui Kim Eng, sudah tahu kah engkau? Kembali Chin Han, anak itu, mengangguk tentu saja dia sudah tahu Lui Kim Eng ini merupakan puteri dan anak tunggal dari majikan mereka, majikan ibunya dan mendiang ayahnya ayah anak ini, atau majikan mereka Lui Tai Jin, pembesar Lui, adalah seorang jaksa yang berkuasa dan berharta di kota Wansian di Provinsi Secuhan Mendiang ayahnya, sudah bertahun-tahun menjadi prajurit pengawal Lui Tai Jin, dan semenjak dia diangkat menjadi kepala pengawal beberapa bulan yang lalu, dia diharuskan tinggal di dalam perumahan di belakang gedung tempat tinggal Lui Tai Jin dan dia memboyong istrinya dan anak tunggalnya ke tempat kediaman baru itu Akan tetapi, baru sebulan dia dan ibunya diboyong ke perumahan itu, pada suatu malam ayahnya meninggal dunia secara mendadak, oleh suatu penyakit berat yang membuat ayahnya muntah-muntah dan sejak ayahnya meninggal, dia dan ibunya tetap tinggal di situ karena ibunya juga bekerja di situ sebagai seorang pelayan Pada pagi hari itu, dia meninggalkan ibunya yang sudah tiga hari jatuh sakit dan hanya rebah di dalam kamar mereka memasuki taman untuk sekedar menghibur hatinya yang berduka Karena selama beberapa hari ini kurang tidur menjaga ibunya yang sakit dan yang membuat dia bersedih adalah melihat ibunya yang sakit itu seringkali menangis karena ibunya tidak menceritakan sebab kesedihannya Dia menduga bahwa tentu ibunya teringat kepada ayahnya yang meninggal dunia Air, kenapa engkau melamun saja? Chin Hin, dapatkah engkau menangkapkan seekor kupu-kupu untukku? Sejak tadi aku mengejar kupu-kupu yang bersayap biru itu tanpa hasil tangkapkan seekor untukku, Chin Hon Chin Hon memandang ke arah beberapa ekor kupu-kupu yang beterbangan di sekitar bunga-bunga dan memang terdapat beberapa ekor yang bersayap biru, indah sekali Si O Chia, Nona, untuk apa kupu-kupu ditangkap untuk apa? Tentu saja untuk main-main, akan Ku masukkan dalam botol besar Tanda petik Ah, kasehan, hal itu akan menyiksanya dan akhirnya ia akan mati Tidak baik menyiksa binatang yang indah dan tidak berdosa itu, Si O Chia Sepasang mati yang jeli dan indah itu menatap wajah Chin Hon penuh keheranan Akan tetapi ia hanya seekor kupu-kupu, seekor binatang Apa bedanya dengan kita, Si O Chia? Ia pun dapat menderita, ketakutan dan mungkin ia dapat menangis Tanpa terdengar oleh kita-kita juga tidak akan mau kalau ditangkap raksasa lalu dimasukkan ke dalam botol untuk main-main, bukan? Kini Eng mengangguk-angguk, agaknya ia dapat membayangkan betapa akan tersiksanya kalau ia sampai ditangkap dan dimasukkan dalam botol Ia lalu mengeluarkan jeruk yang dimasukkan kantung tadi dan menyerahkannya kepada Chin Hon Akan tetapi sebelum Chin Hon menerimanya, tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut keduanya menengok dan betapa terkejut hati Chin Hon melihat ibunya menjerit-jerit ketika tangannya dipegang oleh tukang kebun dan ditariknya, diseretnya dengan kekerasan menuju ke rumah kecil tukang kebun itu yang terletak di sudut belakang taman yang luas itu Lepaskan aku, oh haha, lepaskan aku, ibunya menangis dan menjerit-jerit Hayolah, tidak usah rewel lagi Tai Chin sudah memberikan engkau padaku, engkau sudah sah menjadi milikku, menjadi istriku Tukang kebun itu berkata sambil menyeringai dan menyeret wanita itu Tukang kebun itu bernama Fang Loh, seorang laki-laki berusia 40 tahun lebih, tubuhnya tinggi besar, mukanya buruk bekas Menderita cacar dan sikapnya kasar Ibu Chin Hon melepaskan jeruk yang diterimanya dari Kim Eng tadi dan berlari menghampiri tukang kebun yang menyeret ibunya Kim Eng sendiri terkejut dan ketakutan, lalu lari masuk ke dalam gedung Chin Hon Nyonya Bu juga berteriak melihat putranya berlari menghampirinya Ia seorang wanita berusia hampir 30 tahun, berwajah mirip putranya, cantik dan tubuhnya menarik karena ia meronta dan berusaha melepaskan diri, pakaiannya Menjadi kusut, ikatan gelung rambutnya terlepas dan wajahnya pucat sekali Namun, Fang Loh tidak memperdulikan semua itu, dengan mulut menyeringai dia menarik-narik terus Lepaskan ibuku Lepaskan Chin Hon kini menarik-narik lengan tukang kebun itu agar melepaskan ibunya Pergilah engkau bentak Fang Loh dan kakinya menendang Bukh, pinggul Chin Hon tertendang keras sekali sampai tubuhnya terlempar dan dia terbanting keras, jatuh bergulingan Chin Hon ibunya berteriak, akan tetapi Fang Loh yang sudah kehilangan kesabarannya, menyeretnya cepat memasuki gubuknya Rumah kecil di sudut kebun itu yang terbuat daripada tembok bercat kuning Wanita itu meronta dan menjerit, akan tetapi Fang Loh mengempitnya dan mendekat mulutnya sehingga jeritannya tertahan Biarpun tubuhnya terata nyeri, terutama sekali bagian pinggul yang tertendang tadi, dan kepalanya terasa pening karena terbanting Chin Hon memaksa dirinya bangkit dan dia pun lari mengejar ke dalam gubuk sambil berteriak memanggil ibunya Ibu, dia memasuki, rumah kecil itu, mendengar jeritan tertahan dari dalam satu-satunya kamar yang berada di situ Daun pintu kamar itu tidak terkunci, dan Chin Hon segera mendorongnya terbuka dengan matah, terbelalak marah dan menyerbu ke dalam ketika melihat ibunya sedang bergumul dengan tukang kebun Fang Lok ibunya meronta-ronta dan menangis, berusaha menjerit namun mulutnya didekap dan pakaian ibunya sudah robek-robek Lepaskan ibuku, Jahanam titik bentak Chin Hon dan dia pun menyerang Fang Lok dari belakang, memukul dan menjambak penuh kemarahan Merasa terganggu kesenangannya, Fang Lok menjadi marah sekali dia melepaskan wanita itu, membalik dan menjambak rambut Chin Hon Setan kecil, apakah Hengka sudah bosan hidup bentaknya dan sekali kepalan kanannya menyambar, Chin Hon merasa seperti disambar petir tubuhnya terjungkal dan matanya berkunang karena mukanya sudah terkena tonjokan tukang kebun itu, keras sekali Fang Lok menyusulkan tendangan Des dada anak itu tertendang dan dia pun terjengkang, tak mampu bergerak lagi Chin Hon Nyonya Bu menjerit dan menubruk putranya, akan tetapi Fang Lok sudah menyambar lengannya dan menyeretnya kembali ke atas pembaringan Kembali terjadi pergumulan, akan tetapi Nyonya Bu sudah kehabisan tenaga dan ia cemas sekali melihat putranya Akhirnya ia hanya mampu menangis dan tidak mampu melawan atau mempertahankan kehormatannya lagi yang diperkosa secara buas oleh Fang Lok Sementara itu, Chin Hon dalam keadaan setengah pingsan melihat apa yang terjadi atas diri ibunya-ibunya diperkosa orang, di depan matanya tanpa dia mampu bergerak untuk menolong ibunya Hubungan kelamin antara pria dan wanita merupakan suatu peristiwa yang indah dan suci, kalau saja dilakukan dengan perasaan cinta kasih antara kedua Pihak perbuatan antara sepasang manusia pria dan wanita ini, selain indah dan suci, juga teramat penting karena merupakan sarana utama perkembang biakan manusia Namun, apabila dilakukan tanpa cinta kasih kedua pihak dan hanya terdorong oleh nafsu berahi belaka, perbuatan itu menjadi teramat buruk Kenikmatan dalam hubungan ini merupakan anugerah, seperti semua kenikmatan yang dapat dirasakan oleh panca indera kita Namun kalau kita melakukan pengejaran terhadap kenikmatan hubungan kelamin, maka terjadilah segala macam kemaksiatan seperti perkosaan dan pelacuran Setelah nafsu kejalanannya tersalur, setelah sejemput kenikmatan diperoleh secara paksa, Fang Lok mengenakan lagi pakaiannya dan keluar dari dalam rumahnya Seperti sudah lazim terjadi, semua perbuatan yang dilakukan atas dasar nafsu, selalu menimbulkan penyesalan dan rasa takut Dan Fang Lok ingin menyembunyikan perasaan ini dengan bekerja membersihkan taman seperti biasa Nyonya Bu menangis dan setelah membereskan kembali pakaiannya, ia lalu turun dari pembaringan, menubruk Cinhap, merangkul puteranya sambil menangis terseduh-seduh Cinhondam saja Rasa nyeri di kepala dan dadanya, tidaklah sehebat rasa pedih yang menusuk hatinya pengelihatan tadi membuat dia nanar dan seperti kehilangan semangat Cinhond ibu itu merintih dan merasa gelisah sekali, mengkhawatirkan keselamatan puteranya Ibu, anak itu berbisik dan ibunya mendekapnya, mencium mukanya dan membasai muka anaknya itu dengan air matanya Cinhond, kau dengar baik-baik, anakku semua ini adalah akibat perbuatan Louis Tajim Dan semenjak aku dan engkau diboyong ke sini oleh mendiang ayahmu, Louis Tajim selalu hendak menggodaku, akan tetapi aku menolak Kemudian, tiba-tiba ayahmu meninggal karena penyakit aneh dia muntah-muntah dan meninggal dunia Aku kini yakin bahwa tentu ayahmu diracun oleh Louis Tajim, hanya karena dia ingin mendapatkan diriku aku, aku diperkosanya dan sejak ayahmu meninggal dunia, aku dipaksa menjadi kekasihnya Tanda petik Cinhond membelalakan matanya selama ini dia menganggap majikan mereka sebagai orang yang amat baik, yang telah melepas budi kebaikan kepada ayah dan ibunya Kiranya orang yang dianggapnya mulia itu telah membunuh ayahnya dan mencemarkan ibunya Perbuatannya itu membuat aku mengandung, anakku akan tetapi dia Louis Tajim, memaksaku minum obat untuk menggugurkan kandunganku Kandungan itu gugur dan aku rebah sakit akan tetapi hari ini tahu Tauda menyerahkan aku kepada Fangloh, untuk menjadi istrinya secara paksa, wanita itu menangis lagi sesenggukan Ibu, Jahanam yang jahat sekali Louis Tajim itu Karena marahnya mendengar keterangan ibunya, bangkit semangat Cinhond dan lenyaplah segala perasaan nyeri di tubuhnya SSSTTT, jangan katakan itu, simpan saja dalam hatimu, anakku dan kelak Kalau engkau sudah dewasa, engkau ingatlah semua peristiwa ini, sekarang, keluarlah dari sini Cinhond, aku, aku ingin tidur, aku sakit dan lelah sekali Tanda petik Wanita itu merangkul dan menciumi kembali muka anaknya, lalu melepaskan rangkulannya, mengajak Cinhond bangkit berdiri dan mendorong punda anaknya untuk keluar dari dalam kamar itu Cinhond melangkah keluar dan daun pintu kamar ditutup dari dalam oleh ibunya Dia lalu keluar dari dalam rumah, duduk termenung di atas bangku yang berada di luar rumah Rasa nyeri-nyeri di tubuhnya terasa lagi, berdenyut-denyut, dan kedua telinganya mengiang Ngiang namun dia tidak memperdulikan ini semua karena kenangannya penuh dengan cerita ibunya Ternyata diyakirlah hatinya akan kebenaran semua cerita Ternyata ibunya ayahnya diracun sampai mati oleh Lui Tai Jin, kemudian ibunya diperkosa sampai hamil dan kandungan itu digugurkan, kemudian lagi, keparat itu memaksa ibunya menjadi istri Fang Lok, tukang kebon yang buruk rupa dan buruk tingkah itu sehingga ibunya diperkosanya, di depan matanya Dia mengepal tinju tak mungkin dia membiarkan saja mereka melakukan semua kejahatan itu terhadap keluarganya ayah dibunuh, ibunya diperkosa, dan dia sendiri dipukuli Dia harus membalas semua itu akan tetapi, dia harus menjadi seorang yang kuat untuk mampu melakukan pembalasan Tiba-tiba dia mendengar suara keras dari dalam rumah dia terkejut, meloncat dan lari memasuki rumah, mendorong daun pintu kamar Begitu dia masuk, dia berdiri seperti terpukau, wajahnya pucat, matanya terbelalak, kedua kakinya mengjigil Ibu Uuu dia menjerit sekuat tenaga dan terguling menubruk tubuh ibunya dalam keadaan pingsan darah bercampur otak yang keluar dari kepala wanita itu membasai dada Chin Hon yang pingsan Teriakan melengking dari Chin Hon tadi menarik datangnya orang-orang dari dalam gedung, terutama sekali para pelayan, juga Fang Lok Mereka semua terkejutnya Ibu menggeletak dengan kepala pecah, agaknya telah membenturkan kepala pada dinding, membunuh diri Puterannya pingsan di sebelahnya Ketika Chin Hon siuman dari pingsannya, dia melihat kamar itu telah penuh orang, diantaranya dia melihat tukang kebon Fang Lok Juga Lui Tai Jin seketika bangkitlah kemarahannya dan dia pun bangkit berdiri baju di dadanya penuh darah dan mukanya pucat sekali Matanya melotot ketika dia memandang kepada Fang Lok dan Lui Tai Jin tiba-tiba dia lari menghampiri Lui Tai Jin, memukul-mukul sambil berteriak-teriak Engkau membunuh ibuku Engkau membunuh ibuku Tentu saja beberapa orang pelayan segera menghadangnya dan mereka melindungi Lui Tai Jin, bahkan seorang diantara mereka mendorong anak itu sehingga terhuyung kini Chin Hon membalik dan menyerang Fang Lok Engkau membunuh ibuku Fang Lok menyambutnya dengan tamparan yang membuat Chin Hon terpelanting roboh di dekat mayat ibunya yang menjadi tontonan melihat ini Hati Lui Tai Jin merasa tidak enak Chin Hon, ibumu membunuh diri karena berduka ditinggal mati ayahmu Katanya dan dia pun memerintahkan pengawal untuk menyeret keluar Chin Hon yang masih hendak mengamuk itu melihat betapa anak itu meronta-ronta dan masih berteriak-teriak Lui Tai Jin menjadi marah Lui Tai Jin dan Fang Lok yang membunuh ibuku demikian anak itu berutang kali memaki Seret dia keluar dan dia tidak boleh masuk lagi ke sini bentak Lui Tai Jin Chin Hon dipegang dan diseret oleh dua orang pengawal, dibawa keluar akan tetapi diseram di depan Mereka dipanggil oleh Lui Toanio, Nyonya Lui, yaitu istri pertama dari Lui Tai Jin mendengar panggilan Nyonya majikan ini Dua orang pengawal lain membawa Chin Hon menghadap Nyonya Lui yang usianya sudah hampir 50 tahun itu memiliki watak yang ramah dan budi pekerti yang halus banyak Sudah ia makan hati melihat watak suaminya yang berlaku sewenang-wenang mengandalkan kedudukannya dan suka mempermainkan wanita Ia merasa kasihan sekali kepada Chin Hon ketika mendengar betapa ibu anak itu membunuh diri Ia tahu bahwa ibu anak itu mengandung oleh suaminya, kemudian kandungan digugurkan dengan paksa Dan wanita itu diserahkan kepada tukang kebun untuk dipaksa menjadi istrinya tanpa banyak cakap lagi Ia menyerahkan sebuah kantung kain terisi 10 tel perak kepada Chin Hon Chin Hon meninggalkan rumah keluarga Jak Salwi, akan tetapi dia tidak pergi jauh Dia bersembunyi tidak jauh dari situ dan ketika ada orang mengusung jenazah ibunya ke tanah kuburan Dia pun mengikutinya dari jauh setelah jenazah dalam peti sederhana itu Dikubur, di samping makam ayahnya dan para petugas penguburan meninggalkan tempat itu Barulah Chin Hon datang berlutut ke depan makam ibunya dan menangis sepuasnya Malam itu dia tidak meninggalkan makam ibunya dan dengan tubuh masih terasa nyeri semua dan Perasaan yang lebih pedih lagi, dia pun tertidur di depan makam ayah ibunya baru pada keesokan harinya Pagi-pagi dia meninggalkan tanah kuburan, keluar dari kota Wansian dia sendiri tidak tahu kemana dia akan pergi Yang jelas, dia harus meninggalkan kota itu, pergi kemana saja membawa bekal luang 10 tel pemberian Nyonya Lui Seng Waktu memiliki kekuasaan yang amat mutlak segala sesuatu yang ada di dunia ini Akhirnya akan ditelan Seng Waktu dan akan lenyap lambat namun pasti Seng Waktu akan menjadi pemenang terakhir Membasmi segalanya kalau tidak diperhatikan, Seng Waktu melesat secepat kilat Melebih kecepatan anak panah yang terlepas dari busurnya Sehingga orang tua kalau mengenang masa kanak-kanaknya yang telah lewat puluhan tahun lamanya Seolah-olah masa itu baru terjadi beberapa hari yang lalu saja Sebaliknya, kalau diperhatikan, seperti orang menantikan sesuatu Seng Waktu merayap demikian perlahan Lebih lambat daripada jalannya seekor siput Dua tahun telah lewat sejak Chin Hon meninggalkan kotawan Sian Uang bekal 10 tel pemberian Nyonya Lui sudah lama habis untuk makan Setiap hari dia sudah berusaha mencari pekerjaan Namun tak seorang pun membutuhkan tenaga seorang anak berusia 10 tahun Karena terpaksa, Chin Hon berkeliaran dari kota ke kota sambil mengemis Dia terpaksa minta-minta untuk dapat mempertahankan hidupnya Waktu yang dua tahun lamanya itu telah menghapus kesedihannya Pada hari-hari pertama dia meninggalkan Wan Sian Hampir setiap malam dia menangis dan teringat kepada ibunya Kalau dia membayangkan semua peristiwa yang terjadi Betapa ibunya diperkosa orang di depan matanya Dan dia sendiri dihajar oleh tukang kebon Fang Lok Hatinya terasa sakit sekali namun Lambat laun kesedihannya menipis dan yang tinggal hanyalah dendam Dendam kepada Lui Tai Jin Dendam kepada Fang Lok Perasaan dendim ini yang mengusir keputus asaan yang kadang-kadang mengganggu hatinya Perasaan ini mendorongnya untuk hidup dan untuk memperkuat dirinya Untuk lak membalas dendam dia harus belajar ilmu silat Harus menjadi orang yang cukup kuat akan Tetapi dia tidak tahu kepada siapa Dia harus mempelajari ilmu silat dari perantauannya Dia mendengar bahwa orang belajar ilmu silat haruslah membayar mahal kepada seorang guru silat di rumah perguruan silat Hanya anak-anak dari keluarga mampu saja yang akan dapat belajar ilmu silat di perguruan silat Dengan membayar mahal bagi dia tidak mungkin untuk makan saja Dia harus minta-minta mana ada uang untuk membiayai pelajaran silat Pada suatu hari, perantauannya tanpa tujuan tertentu itu Membawanya naik ke lereng sebuah bukit di pegunungan Heng Chuan Seorang anak laki-laki yang berusia 10 tahun Bertubuh kurus tak terawat Pakaiannya kotor compang camping Namun sinar matanya penuh semangat Chinhon memang tak pernah kehilangan semangatnya Karena dibakar dendam-dendam selalu membara di hatinya Di benaknya dan ini memberinya semangat untuk hidup Betapapun sulitnya kehidupan itu dirasakannya Hari telah menjelang senja matahari Sudah condong ke barat dan panas Tidak begitu menyingat lagi Hawa pegunungan mulai terasa sejuk dengan angin semilir nyaman Pemandangan pun mulai nampak indah dari ketinggian lereng bukit itu Akan tetapi Chinhon tidak melihat semua keindahan itu Tidak merasakan kenyamanan udara itu Karena perutnya lapar Juga tubuhnya lelah sekali Kelelahan membuat perut lapar Semakin terasa menggigit-gigit di dalam perut Sumber soal keindahan memang bukan terletak di luar diri Melainkan di dalam diri kita Kalau kita sehat lahir batin Maka segala pun akan nampak indah Akan tetapi kalau ada sesuatu yang mengganggu diri kita Baik gangguan lahir dan terutama sekali gangguan batin Maka segala keindahan takkan nampak Seekor kelinci putih menyelinap di antara semak-semak Belukar Chinhon melihat ini dan dia pun cepat meloncat Untuk mengejar dan menangkap kelinci itu Seekor kelinci putih yang gemuk Alangkah akan lezatnya Kalau dia dapat memanggang daging kelinci itu lezat Dan mengenyangkan Chinhon mengambil sebatang ranting pohon kering Dan menggunakan batu-batu untuk menyambit semak-semak Kemana kelinci tadi menyusup masuk kelinci Yang ketakutan itu meloncat keluar dari semak-semak Dan berlari, dikejar Chinhon dengan kayu ranting di angkat tinggi Siap untuk memukul Namun kelinci itu terlampau cepat bagi Chinhon Sudah menyelinap dan menyusup lagi ke dalam semak-semak Yang lain Chinhon tidak patah semangat Terus dikejarnya kelinci itu Kalau berada dalam semak-semak Dia sambiti dengan batu Kalau sudah berlari keluar dikejarnya Lapi akhirnya kelinci itu lenyap Dan Chinhon berdiri terengah-engah Mandi peluh dan merasa kecewa sekali Perutnya menjadi semakin lapar karena Tubuhnya semakin lelah oleh pengejaran tadi Dengan penyesalan terhadap ketidakmampuannya sendiri Dia pun menjatuhkan diri di atas rumpu tebal Di bawah pohon Untuk beristirahat Akan tetapi Suara ribut-ribut itu membuat dia terlonjak kaget Dan bangkit berdiri menuju ke arah suara orang Berteriak-teriak itu ketika tiba di tempat itu Di tepi sebuah hutan di bawah puncak Dia tertegun yang berteriak-teriak Itu adalah lima orang laki-laki Yang berusia antara 30 sampai 40 tahun Bersikap kasar dan sambil berteriak-teriak Mereka memukuli seorang Hwasyo Pendeta Buddha Yang duduk bersilah di bawah pohon besar Lima orang itu memaki-maki dan memukuli Menendangi tubuh Hwasyo itu Hwasyo keparat Engkau menggagalkan usaha kami Buruan kami lolos karena olahmu Apakah Hwasyo sengaja hendak menantang kami dari bentakan mereka Juga melihat pakaian mereka Chinhon dapat menduga bahwa mereka adalah para pemburu binatang hutan Tetapi yang menarik perhatiannya adalah Hwasyo itu seorang kakek yang usianya tentu ada 60 tahun Bertubuh tinggi kurus dan mukanya hitam Kepalanya gundul Pakainya hanya jubah pendeta berwarna kuning Yang agak kemal dan kusut Hwasyo itu menerima makian Pukulan dan tendangan tanpa mengelak Menangkis apalagi membalas Hanya tetap duduk bersilah merangkapkan kedua tangan di depan dada Seperti orang berdoa Pukulan dan tendangan yang mengenai tubuhnya mengeluarkan suara bakbuk-bakbuk Seperti memukuli kasur Melihat tingkah laku lima orang itu Yang memukuli dan menendangi seorang Hwasyo yang sama sekali tidak melawan Timbul perasaan iba di hati Chinhon Selama ini dia menganggap Hwasyo sebagai rekannya Karena para Hwasyo yang dijumpainya dalam perantauannya juga suka minta-minta Seperti yang dilakukannya biarannya Hwasyo-Hwasyo itu mudah menerima daino dari orang-orang Karena mereka itu mengharapkan berkah dan doa dari si Hwasyo Sedangkan tiada sedikitpun imbalan dapat diharapkan dari pengemis lain Apalagi pengemis kecil macam dia akan tetapi Kerap kali Chinhon menerima makanan dari para Hwasyo yang selalu rela membagi hasil mereka kepada para pengemis lain Oleh karena itu Melihat seorang Hwasyo tua dipukuli oleh lima orang itu Hatinya menjadi marah sekali Jangan pukuli dia teriaknya sambil lari menghampiri Hwasyo itu Dan menghadang di depan Hwasyo dengan metu Terbelalak marah Jangan kalian memukuli dia bagaikan seekor anak Setelah hari mau dia menghadapi lima orang pemburu itu Sedikitpun tidak merasa takut Lima orang pemburu itu saling pandang Merasa heran melihat munculnya seorang anak laki-laki Mencegah mereka menghajar Hwasyo itu Siapa engkau? Apa muka Hwasyo keparat ini? Tanya seorang di antara mereka Bukan apa-apaku Akan tetapi kalian tidak boleh memukuli dia yang tidak bersalah Chinhon menjawab Tidak bersalah Engkau anak kecil tahu apa Hayo pergi bentak seorang di antara mereka Melihat betapa lima orang itu sudah mendekat dengan sikap mengancam Chinhon merangkul Hwasyo itu Dengan sikap melindungi Tidak Kalian tidak boleh memukuli dia lagi Kemarahan lima orang itu kini ditumpahkan kepada Chinhon Mereka menampar dan menendang sehingga tubuh Chinhon jatuh bangun Dijadikan bola oleh mereka Omitohut kalian sungguh kejam Hwasyo yang tadi hanya duduk bersilah dan sama sekali tidak melawan Ketika dimaki, dipukuli dan ditendangi Kini melihat Chinhon dipukuli mereka Lalu Bangkit berdiri dengan langkah lebar Dia menghampiri ketika lima orang itu menyambutnya dengan serangan Dia hanya menggerakkan tangan kirinya yang hampir tertutup Lengan baju yang lebar dan panjang Beberapa kali dia menggerakkan tangan kirinya itu Dan lima orang itu pun terjungkal Seperti tertiup pangin keras Hwasyo itu Lalu membangunkan Chinhon yang babak belur dan benjol-benjol Anak baik, engkau berdiri sajalah di belakangku Kata Hwasyo tua bermuka hitam itu Kini lima orang pemburu sudah berloncatan bangun Dan mereka sudah mencabut senjata mereka Berupa golok yang tajam berkilauan Tentu saja Chinhon merasa ngerti Akan tetapi Hwasyo itu bersikap tenang saja Kemarahan lima orang itu kini ditumpahkan kepada Chinhon Mereka menampar dan menendang Sehingga tubuh Chinhon jatuh bangun Dijadikan bola oleh mereka Omi Tohut, Pin Cheng, saya tidak ingin berkelahi Harap kalian suka mundur Dan jangan melanjutkan perbuatan sewenang-wenang ini Katanya, suaranya tetap ramah dan pandang matanya lembut Akan tetapi lima orang itu agaknya sudah marah Bukan main dan tanpa banyak cakap lagi Mereka lalu menerjang dan menggerakkan golok Mereka menyerang Hwasyo bermuka hitam itu Chinhon hampir memejamkan mati saking ngerinya Karena dia tidak tega melihat betapa tubuh Hwasyo itu Dijadikan cacahan daging dan darah Akan munkrat-munkrat dari luka-lukanya Mungkin tubuhnya akan terobek-robek dan terpotong-potong akan Tetapi dia menambahkan hatinya dan membelalakan matanya Untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh kakek itu Sinar golok berkelebatan menyambar dan terdengar kain robek Berulang kali Chinhon memandang dengan mati Terbelalak dan mulut terngangah Hwasyo tua itu tidak apa-apa Sama sekali tidak terluka walaupun pakaiannya robek-robek tersayat golok Namun, tidak nampak setetespun darah keluar Bukan hanya dia yang terkejut dan heran Juga lima orang itu terbelalak tadi Ketika mereka memukuli dan menendangi Hwasyo ini Tidak keroboh atau mengeluh Mereka hanya mengira bahwa Hwasyo itu memang tahan derita Akan tetapi kini bacokan gotok mereka ternyata sama sekali Tidak dapat melukai tubuhnya Dasar mereka adalah orang-orang yang keras dan kejam Kenyataan ini tidak membuat mereka mundur Sebaliknya mereka malah menyerang lagi dengan ganas Kini menunjukkan golok mereka ke arah bagian tubuh yang paling lemah dan berbahaya Omi Tohut, bermain api hangus, bermain air basah, bermain senjata terluka Hal itu sudah sepatutnya Dan dia menggerakkan kedua tangannya Gerakan kedua tangan menyambut ini ternyata hebat Akibatnya lima orang itu berteriak kesakitan Dan mereka terpental lalu terjengkang dan terbanting ke atas tanah Golok mereka terlepas dari tangan Sedangkan lengan mereka terluka berdarah Terkena golok mereka sendiri yang tadi mereka rasakan terpental Dah membalik melukai lengan mereka sendiri Kini barulah mereka maklum bahwa ternyata mereka berhadapan dengan seorang Hwasyo yang lihai sekali Maka tanpa dikomando lagi Lima orang itu berlompatan bangun kemudian melarikan diri tunggang langgang ke dalam hutan Chin Han melihat semua peristiwa yang terjadi itu dan merasa seperti dalam mimpi saja kakek itu seorang yang Sakti dan dia sedang mencari seorang guru yang pandai Kalau saja dia dapat menjadi murid Hwasyo ini Tanpa bayar tentunya karena dia tidak mempunyai uang Tiba-tiba dia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Hwasyo Kau bermuka hitam itu kakek itu tertawa melihat kelakuan Chin Han Hahaha, anak baik engkau Tidak perlu berterima kasih kepada Pincheng Karena kalau mau bicara tentang tolong menolong Engkau lah yang pertama kali berniat menolong Pincheng Chin Han adalah seorang anak yang cerdik Dia segera dapat mengerti akan sikap Hwasyo itu Maka dia pun menjawab lantang sambil tetap berlutut Loh Suhu, saya bukan bermaksud menyatakan terima kasih Melainkan ingin mengajukan suatu permohonan kepada Loh Suhau, guru tua Hwasyo itu kini memandang penuh perhatian dan mengusap dagunya yang tak berjenggot Hem, mengajukan permohonan kepada Pincheng Pincheng tidak memiliki sesuatu yang dapat kau minta, anak baik Saya tidak minia barang, Loh Suhu Melainkan mohon untuk menjadi murid Loh Suhu Omitohut Menjadi murid untuk belajar agama dan menjadi calon Hwasyo Bukan, Loh Suhu saya ingin belajar ilmu silat dari Loh Suhu Belajar ilmu silat Wah, gawat Apakah engkau ingin mempergunakan ilmu silat untuk memukul orang? Sama sekali tidak Loh Suhu saya tidak ingin memukul orang Omitohut, Ihwasyo tua itu semakin tertarik dan wajahnya membayangkan senyum Semenjak bertemu anak ini, dia memang sudah merasa suka dan pandang macu batinnya melihat seorang anak yang berwatak baik dan berbakat sekali untuk menjadi seorang pendekar budiman Kalau tidak ingin memukul orang, lalu apa gunanya engkau mempelajari ilmu silat? Hayo jelaskan alasan-alasanmu Sambil tetap berlutut dan mementurkan dahinya ke atas tanah Chinhon menjawab cepat Pertama, agar saya dapat menjadi sehat lahir batin Kedua, agar saya dapat melindungi dan memela diri sendiri kalau diserang orang jahat seperti yang terjadi kepada Loh Suhu tadi Ketiga, agar saya dapat menolong orang lain yang diperlakukan sewenang-wenang oleh orang jahat Dan keempat, tanda petik Sampai di sini, macetlah karena Chinhon sudah kehabisan bahan untuk dijadikan alasan Herani, keempat apa lagi? Agar, agar Teo Chu dapat mencari uang untuk makan dengan menjadi guru silat Kakek itu tertawa dan wajahnya yang berkulit hitam itu nampak jauh lebih muda kalau dia sedang tertawa Omitohut Tiga alasan pertama memang benar dan Baik, akan tetapi alasan keempat itu sama sekali tidak boleh dilakukan Kenapa, Loh Suhu? Bukankah mencari uang untuk makan dengan menjadi guru silat dan menerima bayaran, bukan perbuatan jahat? Memang bukan kejahatan, akan tetapi perbuatan berbahaya Ilmu silat merupakan ilmu yang amat berbahaya Kalau dikuasai oleh orang yang wataknya sesat mengajarkan silat dengan bayaran Tentu tidak memilih murid Asam mampu membayar bereslah Dan mereka yang mampu membayar belum tentu orang baik-baik Kalau engkau kelak hendak mengajarkan ilmu silat kepada seorang murid Bukan uang pembayaran ukurannya, melainkan keadaan jiwa dan raga anak itu Dia harus memiliki raga yang baik dan berbakat, dan memiliki jiwa yang bersih Baik, Suhu, guru, teucu, murid, akan mentaati perintah Suhu Hahaha Belum juga Pin Cheng menerima permohonanmu Engkau sudah begitu yakin dan menganggap dirimu sebagai murid Pin Cheng Kembali Chin Hon membentur-benturkan dahinya di atas tanah Teucu mohon agar Suhu sudi menerima teucu sebagai murid Atau sebagai kacung pun teucu mau asal diberi pelajaran ilmu silat Omi Tohut, engkau mempunyai kemauan keras akan tetapi ketawilah bahwa Pin Cheng sendiri juga bekerja di dalam sebuah kuil di puncak bukit ini sebagai seorang kepala dapur Kalau begitu teucu akan membantu pekerjaan Suhu di sana kata Chin Hon penuh semangat Anak baik, siapakah namamu? Nama teucu bu Chin Hon, teucu hidup sebat tangker di dunia ini karena ayah dan ibu teucu sudah meninggal Dunia teucu tidak mempunyai keluarga, tidak mempunyai tempat tinggal Omi Tohut, hidup adalah duka, sekecil ini sudah kehilangan segalanya dan menderita sengsara Chin Hon Ketawilah bahwa Pin Cheng dipanggil Hek Bin Lohon, orang tua muka hitam Dan Pin Cheng bekerja sebagai kepala dapur di kuil para huwesyo di puncak bukit ini Biarlah Engkau ikut bersama Pin Cheng ke kuil dan akan Pin Cheng usahakan agar Engkau diterima oleh kepala kuil sebagai seorang kacung yang membantu pekerjaan Pin Cheng di dapur Mari kita berangkat Terima kasih, Su Hu, kata Chin Hon dengan girang sekali dan melihat kakek itu melangkah pergi mendaki bukit Dia pun cepat mengikutinya akan tetapi, kedua kakinya gemetar dan dia hampir tidak kuat melangkah Namun ditahannya semua rasa nyeri dan lelah dan dia memaksa diri mengikuti kakek itu dengan langkah gontai Kakek itu maklum akan keadaan Chin Hon, akan tetapi dia pura-pura tidak tahu dan agaknya memang hendak mengujinya Tiba-tiba Chin Hon melihat seekor kelinci lagi, tak jauh darinya, tersembul keluar dari semak-semak Dia menubruk cepat, akan tetapi bukan kelinci yang didapatnya, melainkan tusukan duri semak Semik membuat kedua lengannya berdarah Melihat ini, Hek Bin Lohon tertawa Haha sudah lapar sekalikah perutmu Maaf, suhu sejak sarapan pagi tadi sampai sekarang, teocu belum makan Kalau begitu, usahakan agar kelinci itu keluar dari semak-semak, biar Pin Cheng yang akan menangkapnya Bukan main girangnya rasa hati Chin Hon Dia pun memergunakan batu-batu disambitkan ke dalam semak-semak dan tak lama kemudian Kelinci itu melonces keluar diri semak-semak dan sebelum dia menghilang ke dalam Semak-semak lain, tiba-tiba kakek itu menggerakkan tangan kirinya ke arah binatang itu dan kelinci itu pun terdiam Tak mampu berlari lagi seolah-olah menjadi lumpuh seketika Nah, tangkaplah, Hek Bin Lohon berkata kepada Chin Hon Chin Hon menangkap kelinci itu dengan mudah Setelah Chin Hon menangkapnya, kelinci itu meronta-ronta hendak melepaskan diri Namun Chin Hon memegangnya dengan kuat Nah, sekarang setelah kau tangkap, apa yang akan kau lakukan? Membunuhnya? Menyebelihnya lalu memanggang dan makan dagingnya? Chin Hon menjadi bingung dan dia memandang kelinci yang berada di tangannya itu harus diakuinya bahwa selama hidupnya Belum pernah dia menyebelih kelinci apalagi kelinci, seekor ayam pun belum pernah dia menyemelihnya Omi Tohut, lihat baik-baik kedua matanya itu Chin Hon apakah engkau tidak melihat betapa ia ketakutan dan matu itu menjadi basah oleh air mata? Dan suaranya itu, bukankah ia sedang menangis dan minta dilepaskan? Tegakah engkau menyembelihnya, melihat darah merah munkrat membasai bulunya yang lembut bersih itu? Chin Hon bergidik dan dia pun melepaskan kelinci itu yang segera berlari lenyap ke dalam lemak-lemak Belukar Chin Hon tadi merasa betapa jantung kelinci itu berdenyut keras dan betapa napasnya memburu, tanda dari ketakutan Tidak, suhu, Teocu tidak dapat membunuhnya Teocu belum pernah membunuhnya walaupun pernah makan daging kelinci Kakek itu tertawa dan merasa lega Bagaimanapun juga, anak ini masih memiliki kepekaan dan hatinya tidak kejam Dia pun lalu duduk di atas akar pohon yang menonjol Mengeluarkan bungkusan dari balik jubahnya yang lebar dan robek-robek oleh serangan lima orang pemburu tadi Engkau lapar? Pin Cheng pun lapar nah, mari kita makan seadanya Dibukanya bungkusan itu dan ternyata berisi roti basah dan sayur asin Tanpa sungkan lagi Chin Hon ikut makan dan bukan main lezatnya roti sederhana dan sayur asin itu bagi perut yang lapar Dia makan dengan lahap, tidak malu dilihat suhunya yang tersenyum-senyum Setelah mereka selesai makan dan melanjutkan perjalanan Chin Hon bertanya, suhu, siapakah lima orang tadi dan mengapa mereka menyerang suhu? Pin Cheng tidak mengenal mereka Mereka memburu binatang dan ketika mereka mengintai sekelompok kijang Siap untuk membunuh, Pin Cheng merasa tidak tega dan Pin Cheng berteriak mengejutkan kijang-kijang itu yang melarikan diri Para pemburu itu marah dan menyerang Pin Cheng Mereka itu jahat sekali, suhu Akan tetapi suhu memiliki ilmu kepandayan tinggi Kenapa suhu tidak melawan ketika dipukuli dan ditendangi? Kenapa suhu demikian sabar? Tanya Chin Hon yang masih merasa penasaran Bersabar adalah suatu penekanan amarah Chin Hon, Pin Cheng tidak bersabar, karena Pin Cheng tidak marah Engkau tidak perlu belajar untuk bersabar, karena kesabaran itu baru dibutuhkan kalau ada kemarahan Dalam batin Yang penting adalah melenyapkan amarah seluruhnya dari dalam batin Kalau sudah tidak ada kemarahan lagi, siapa yang membutuhkan kesabaran? Dalam usia 10 tahun, sukarlah bagi Chin Hon untuk dapat menyalami kebenaran yang diucapkan oleh Hak Bin Lohan itu Elak barulah dia mengerti bahwa yang dimaksudkan oleh gurunya adalah bahwa kebajikan dalam kehidupan tidak mungkin dilatih Tidak mungkin dipupuk, tidak mungkin dicari Yang mungkin kita lakukan adalah mengenal semua keburukan yang ada pada kita, dalam batin kita Yang dapat kita lakukan adalah meniadakan semua keburukan itu, melenyapkan semua kotoran yang mengeruhkan batin, antara lain kemarahan, kebencian, iri hati, pementingan diri pribadi, pengejaran kesenangan karena semua itu mendatangkan duka Kalau sudah tidak ada marah dalam hati, tak perlu belajar sabar lagi, karena keadaan tidak marah itulah kesabaran Kalau sudah tidak ada duka dalam batin tidak perlu lagi mencari kebahagiaan karena keadaan tanpa duka itulah kebahagiaan Malam telah tiba, ketika akhirnya mereka tiba di kuil yang terletak di puncak bukit itu Kuil itu cukup besar dengan halaman luas dan di belakang kuil terdapat perkebunan sayur yang terawat dengan baik Kuil kuno ini dihuni oleh 30 lebih orang Hwasyo, dipimpin oleh Tian Chu Hwasyo, seorang Hwasyo berusia 60 tahun, tokoh Xiao Lim Pai Tian Chu Hwasyo inilah yang puluhan tahun lalu menemukan kuil tua yang tidak terpakai lagi itu, sebuah bangunan yang sebagian sudah rusak Dia lalu mengajak beberapa orang Hwasyo lain untuk membangun kembali kuil ini karena letaknya baik, tanah di sekitarnya juga subur Kemudian dia memimpin beberapa orang Hwasyo mendiami kuil itu dan makin lama, makin banyak saja murid yang menjadi Hwasyo di situ, melaksanakan kehidupan yang penuh damai dan sejahtera Pekerjaan mereka setiap hari adalah bercocok tanam, memperdalam pengetahuan agama, berdoa, juga kadang-kadang mereka turun bukit untuk menyebarkan pelajaran agama, juga untuk menolong rakyat dengan segala kemampuan mereka yang ada Akhirnya kuil itu pun terkenal di antara para penghuni perdusunan di sekeliling bukit itu, menjadi tempat bagi mereka untuk berobat, berdoa dan pelarian dari duka Hek bin Lohan baru lima tahun bekerja di kuil itu sebagai kepala dapur Dia adalah seorang bekas kepala perampok yang telah bertobat Dia diterima oleh Tian Chu Hwasyo dan setelah bekerja di situ selama tiga tahun, tekun mempelajari kitab agama dan berdoa, Tian Chu Hwasyo lalu menerimanya menjadi Hwasyo dan memberinya julukan Hek bin Lohan Karena dia rajin dan kuat maka dia diangkat menjadi kepala bagian dapur, mengepalai beberapa orang Hwasyo muda yang bekerja di dapur Ketika Hek bin Lohan dan Chin Hon tiba di halaman kuil, Hwasyo itu berkata, Hwasyo kepala kuil dalam waktu seperti ini tentu sedang sama di, biar Pin Cheng yang menghadap dan melapor Engkau menanti dulu di sini Chin Hon yang ditinggal masuk oleh gurunya, melihat betapa halaman itu agak kotor oleh daun kering yang rontok tertiup angin Di situ terdapat pula sebatang sapu, maka sebagai seorang anak yang tahu diri, dia pun mengambil sapu dan disapunyalah halaman itu Sumoy, ini ada kacung baru Bagus sekali untuk melatih Tiam Hyat Hoat, ilmu menotok jalan darah, yang baru saja kita pelajari Tapi, Su Heng, kakak seperguruan Kita disuruh belajar mempergunakan patung manusia di ruangan latihan itu Jauh lebih baik menggunakan manusia sungguh daripada sebuah patung yang kebal terhadap Totokan, Sumoy, adik perempuan seperguruan Chin Hon yang masih menyapu melihat seorang anak laki-laki berusia 11 tahun dan seorang anak perempuan berusia 9 tahun sedang berjalan menghampirinya Dia tidak mengerti apa yang mereka bicarakan itu Akan tetapi mereka kini telah berada di dekatnya dan anak laki-laki yang memiliki sepasang alis tebal itu memegang pundaknya Hei, siapa engkau? Apakah engkau kacung baru di kuil ini? Chin Hon mengangguk Benar, nama saya Bu Chin Hon, kacung baru Bagus Chin Hon, kami adalah murid-murid suhu Tian Chu Ho Siok, dan kami sedang latihan Maukah engkau membantu kami latihan dengan menjadi pengganti patung agar kami dapat memperaktekan ilmu Totokan kami? Chin Hon memandang kepadanya, lalu kepada anak perempuan itu Seorang anak perempuan yang mungil dan cantik, sepasang pipinya merah dan matanya indah dan jeli Dia pun mengangguk Dengan girang anak laki-laki itu minta agar dia membuka baju atasnya Biarpun merasa heran, Chin Hon membuka bajunya Mereka mengajak Chin Hon berdiri di bawah lampu gantung isram di depan dan tiba-tiba saja anak laki-laki itu menotok pundak kirinya dekat leher Tuk! Chin Hon menahan pekitnya dan terguling Chin Hon bangkit kembali sambil mengelus-elus pundaknya dengan muka menyeringai kesakitan Totokan itu mendatangkan rasa nyari yang hebat Dan jari tangan yang menotoknya tadi amat keras seperti besi dan totokan yang mengenai otot itu membuat kepalanya terasa pening dan dari leher sampai ke pinggang kiri berdenyut-denyut amat nyerinya Anak laki-laki yang menotoknya itu, tadinya tersenyum lebar dengan puas melihat hasil totokannya Akan tetapi melihat betapa Chin Hon dapat bangkit kembali, senyumnya menghilang Su Heng, totokanmu gagal, dia dapat bergerak, kata anak perempuan itu sambil tersenyum, setengah menertawakan, kemudian memandang kepada Chin Hon sambil bertanya Chin Hon, sakitkah? Entah mengupa dia sendiri tidak tahu Ditanya demikian, Chin Hon merasa malu untuk mengaku sakit dan dia menjeleng kepalanya Engkau dapat bergerak dan berdiri kembali? Ah, seharusnya engkau menjadi kaku dan tidak mampu menggerakkan kaki tanganmu kata anak laki-laki yang kecewa itu Tentu totokanku tadi kurang tepat Biar ku ulangi sekali lagi Dan dia pun melangkah maju, tangan kanannya bergerak cepat dan kembali dia menotok dengan dua jari tangannya ke tempat yang tadi Tuk lebih keras datangnya totokan itu dan Chin Hon merasa nyeri bukan main Akan tetapi, teringat akan anak perempuan yang berada di situ Ketika tubuhnya terpelanting, dia menggigit bibir menahan nyeri agar mulutnya tidak mengeluarkan keluhan Ketika totokan tadi mengenai pundaknya dekat leher, memang kaki dan tangannya terasa kaku Akan tetapi hanya sebentar dan begitu terbanting jatuh, dia sudah dapat bangkit kembali Rasa nyeri membuat dia ingin menangis, namun ditahannya Serasa patah-patah bagian yang tertotok, seperti ditusuk-tusuk jarum nyerinya dan dia hanya berusaha mengurangi rasa nyeri dengan mengelus-elusnya Engkau masih belum merasa kaki tangan muka ku Anak laki-laki itu bertanya penuh penasaran Chin Hon menggeleng kepala dan diam-diam dia merasa girang melihat betapa anak itu mengerutkan alisnya penuh kekecewaan Apakah engkau tidak menderita nyeri? Chin Hon kembali gadis itu bertanya, berusaha mengamati wajah Chin Hon di bawah penerangan lampu yang tidak begitu terang itu Chin Hon menggeleng kepala keras-keras dan anak perempuan itu kelihatan lega hatinya Su Heng, engkau harus belajar lagi dengan tekun dan mempelajari gambar jalan darah tubuh itu lebih teliti Sekarang biar aku yang melatih totokan untuk membuat tubuh lemas Chin Hon, aku akan menolokmu di bagian jalan darah yang akan membuat tubuhmu terasa lemas kehilangan tenaga Jangan kaget dan jangan mencoba mengelak karena kalau luput dan mengenai pinggir jalan darah, engkau akan merasa nyeri Chin Hon mengangguk dan ketika gadis itu menggerakkan tangan kanan menotok ke arah punggungnya Dia melemaskan tubuh dan menerima totokan itu dengan tabah Tuk Chin Hon terkulai roboh dan tidak bergerak lagi Dia tadi merasa betapa jari tangan gadis itu pun kaku keras seperti besi, akan tetapi totokan yang mendatangkan rasa cukup nyeri itu tidak membuatnya menjadi lemas Walaupun ada perasaan betapa dalam waktu beberapa detik tubuhnya kesemutan Akan tetapi, dia tidak tega untuk membuat gadis kecil itu kecewa Maka dia pun sengaju bersandiwara dan menjatuhkan tubuhnya dengan lemas Ah, aku berhasil Su Heng gadis itu berseru girang dan ia memegang tangan Chin Hon Diangkatnya ke atas lalu dilepaskan kembali dan tangan itu pun terjatuh seperti sehelai kain basah Bukan main girangnya hati anak perempuan itu Dan cepat ia mengurut-ngurut bagian punggung Chin Hon yang tertotok sambil berkata Jangan takut, Chin Hon, aku akan membebaskan engkau dari pengaruh totokanku Dan setelah diurut beberapa kali, Chin Hon menggerakkan lagi tubuhnya, lalu bangkit berdiri Dia ikut merasa gembira melihat kegirangan anak perempuan itu Melihat keberhasilan sumoinya, anak laki-laki itu menjadi marah dan iri Dua kali dia menotok, dan gagal, sedangkan sumoinya sekali menotok berhasil baik Dia merasa malu dan akhirnya marah, ingin menimpakan kemarahannya ini kepada Chin Hon yang dianggapnya seorang kacung baru Aku pun akan menotokmu agar lumpuh dan lemas katanya dan cepat sekali jari tangannya menotok punggung Chin Hin karena marah Dia menotok dengan sepenuh tenaga, tidak seperti yang diajarkan gurunya Tuk! Aunggah Chin Hon terjungkal dan menggeliat kesakitan, mulutnya mengeluarkan darah Melihat ini, anak perempuan itu terkejut dan merasa khawatir sekali Cepat ia berjongkok dekat Chin Hon dan berusaha untuk mengurut punggung yang tertotok tadi Akan tetapi sentuhannya bahkan menambah rasa nyeri dan Chin Hon merintih Bagaimana, Chin Hon? Sakit sekalikah? Yang mana yang sakit? Punggungku dan napasku sesak, kata Chin Hon terengah-engah Su Heng, bagaimana ini? Jangan berdiri enak-enak saja di situ Nah, bagaimana kalau sudah begini? Engkau! Menyiksa orang anak perempuan itu menegur Su Hengnya yang masih berdiri acus saja Sudahlah, nanti juga sembuh Kenapa ribut-ribut karena kacung ini sedikit kesakitan saja? Su Heng! Dia muntah darah Itu tandanya dia luka dalam Bagaimana kalau dia sampai mati? Aunggah Chin Hon terjungkal dan menggeliat kesakitan Mulutnya mengeluarkan darah Melihat ini, anak perempuan itu terkejut dan merasa khawatir sekali Mendengar ini, barulah anak laki-laki itu merasa khawatir Kalau sampai kacung ini mati, berarti dia telah membunuh orang dan tentu akan menimbulkan keributan Dia pun berjongkok mendekat dan ikut memeriksa punggung yang tertotok Nampak kulit punggung di bagian itu matang biru, juga dipundak yang tertotok tadi Dia ikut pula mengurut untuk melancarkan jalan darah yang tertotok Sakitkah? Chin Hon tanyanya Sebetulnya, di dalam hatinya Chin Hon marah sekali Dia merasa betapa dadanya panas oleh kemarahan mendorongnya untuk membalas perbuatan anak laki-laki itu Akan tetapi, dia teringat akan sikap gurunya, juga kata-kata gurunya Yang penting bukanlah bersabar, melainkan melenyapkan kemarahan Demikian gurunya berkata Dan inilah kemarahan Dia marah sekali Anak laki-laki ini terlalu memancang rendah kepadanya, dan bertindak sewenang-wenang Akan tetapi justru kenangan ini yang mendatangkan kemarahan Makin berkoba rasanya api kemarahan kalau dia mengingat-ingat apa yang dilakukan orang terhadap dirinya Dia membuang pikiran yang mengingat-ingat itu dan api kemarahan itu pun padam Kemarahan itu pun tidak ada lagi Akan Tetapi hanya sebentar karena segera dia teringat lagi dan marah lagi Chinhon merasakan benar pertentangan dalam batinnya ini Membuat dia tertegun keheranan dan dia menjadi lupa lagi untuk marah Tidak, tidak sakit Jawabnya sebagai pencetusan kemarahannya dalam bentuk ketinggian hati Dia tidak sudi memperlihatkan kelemahannya kepada anak laki-laki ini Dia pun tidak suka memperlihatkan kelemahannya kepada anak perempuan itu Akan tetapi agaknya berbeda alasannya dengan sikapnya terhadap anak laki-laki itu Chinhon, kau maafkan kami Anak perempuan itu berkata halus Benar permintaan Sumoy Maafkan kami Chinhon, anak laki-laki itu menyambung Tadinya, mendengar ucapan anak perempuan itu Chinhon sudah siap untuk memaafkan Dan untuk mengatakan bahwa hal itu tidak apa-apa Akan tetapi mendengar sambungan kata-kata anak itu Dia membungkam mulutnya dan tidak mau menjawab Pada saat itu muncul mehek bin lohon dari dalam Sebelum tiba di situ dia sudah berseru Chinhon, engkau diterima menjadi pembantuku Akan tetapi ketika dia tiba di situ dan melihat Chinhon diurut-urut bunggungnya oleh dua orang anak itu Dia terkejut Chinhon, ada apakah tanyanya Mendekat dan semakin terkejut melihat tanda matang biru di punggung dan pundak dekat leher Dan melihat darah masih bertepatan di tepi mulut anak itu Engkau terluka Muntah darah Anak perempuan itu yang menjawab Lohon, kami tadi hendak berlatih ilmu Tian Hiat Hoat yang kami pelajari dari suhu Dan kami bertemu dengan Chinhon, kacung baru ini Kami menggunakan tubuhnya untuk berpraktek Tanda petik Omi Tauhut Kalian sungguh anak-anak yang lancang, ceroboh, DNN sewenang-wenang Perbuatan kalian itu dapat membunuh orang, tahukah kalian? Kalau sampai hal ini terjadi kepada kalian sendiri, apakah kalian mau? Lihat saja kalau sampai suhu kalian tahu akan hal ini, tentu kalian akan dijatuhi hukuman Mendengar ini, dua orang anak itu kelihatan menjadi ketakutan Dan anak laki-laki itu mencoba untuk memeladiri Akan tetapi, sebelum kami melakukannya, kami sudah bertanya dan Chinhon mau membantu kami Anak perempuan yang juga ketakutan itu segera memegang lengan Hek Bin Lohon Dan berkata dengan suara memohon Lohon yang budiman, tolonglah kami, harap jangan laporkan kepada suhu Aku, aku takut kalau sampai beliau marah dan menjatuhkan hukuman Tanda petik Hek Bin Lohon menggeleng kepala dengan alis berkerut Kalian nakal dan jahat, perlu mendapat hukuman Melihat betapa anak perempuan itu ketakutan, hati Chinhon sudah mencair dan kemarahannya lenyap seketika Sudahlah, suhu Teucu tidak apa-apa, harap urusan ini dihabiskan saja Wajah Hek Bin Lohon yang tadinya nampak muram, kini tiba-tiba menjadi cerah berseri-seri Dia berkata kepada dua orang anak-anak itu Kalian pergilah, Pin Cheng tidak akan melaporkan kalian Dua orang anak-anak itu kelihatan girang sekali dan mereka pun segera pergi dari situ Hek Bin Lohon lalu menggandeng tangan muridnya, diajak pergi ke kamarnya dekat dapur dan di dalam kamar itu, dia lalu mengurut punggung dan pundak Chinhon dan tak lama kemudian lenyaplah semua rasa nyeri Chinhon, sekarang ceritakan apa yang telah terjadi tadi, kata Hek Bin Lohon Mereka tadi bertemu denaan Teucu yang sedang menyapu pekarangan karena tempat itu penuh daun kering dan di sana terdapat sebatang sapu pula Lalu mereka minta bantuan Teucu untuk berlatih semacam ilmu Sebagai pendatang baru tentu saja Teucu bersedia membantu mereka dan mereka menyuruh Teucu membuka baju Dia menceritakan betapa totokan-totokan anak laki-laki itu amat menyakitkan Dan betapa totokan anak perempuan itu hampir berhasil membuat dia menjadi lumpuh dan lemas Hek Bin Lohon mengangguk-angguk Mereka itu sungguh lancang sekali mencobakan ilmu Tiamhyat Hoat yang masih belum sempurna dipelajari kepada seorang manusia Amatlah berbahaya Suhu, siapakah mereka itu? Tadinya Teucu mengira bahwa di kuil ini hanya dihuni oleh para hosyo seperti suhu Apakah banyak anak-anak seperti mereka yang menjadi murid di sini dan siapakah yang menjadi suhu mereka? Hek Bin Lohon menarik napas panjang dan menggeleng kepala Mereka itu datang dari jauh, dari tongan Sebetulnya, para hosyo di sini tidak ada yang menerima murid, juga Tiancu Hosyo yang menjadi ketua kuil ini tidak pernah menerima murid, walaupun dia adalah seorang tokoh siau limpai yang pandai Akan tetapi, dua tahun lalu, ketika Tiancu Hosyo mengadakan perjalanan keluar kuil, di tengah perjalanan Anda melihat dua orang pembesar dengan keluarganya diganggu perampok Tentu saja dia lalu menolong mereka dan berhasil mengusir para perampok dengan kepandainya Dua orang pembesar itu berterima kasih sekali, berkunjung ke kuil ini dan mereka mengeluarkan biaya besar untuk memperibaiki bangunan kuil ini Kemudian, mereka lalu memohon kepada Tiancu Hosyo agar suka mendidik anak-anak mereka menjadi muridnya dan mengajarkan ilmu silat kepada mereka Dan Tiancu Hosyo tidak dapat menolak karena mereka sudah membangun kuil ini kata Chin Han, gurunya memandang kepadanya dengan kagum dan mengangguk Anak laki-laki itu adalah Kim Chong Bu, putera Kim Chiang Kun kepala pasukan keamanan dari kota Tong An Sedangkan anak perempuan itu bernama Chiu Lian Hwa, puteri dari Chiu Tai Jin, kepala daerah kota Tong An Sudah dua tahun mereka belajar ilmu silat dari Tiancu Hosyo dan agaknya mereka memperoleh kemajuan karena memang keduanya berbakat Kakek itu lalu menghentikan ceritanya Sudahlah, sekarang lebih baik engkau beristirahat dan tidur agar rasa lelah dan nyeri lenyap Besok pagi-pagi sudah menanti tugas pekerjaanmu di sini Sementara itu, Kim Chong Bu dan Chiu Lian Hwa, dua orang anak itu, juga membicarakan Chin Han Untung anak itu baik sekali, Su Heng Dialah yang memintakan maaf untuk kita kepada Hek Bin Lohan Kalau tidak, kita tentu dilaporkan dan mendapat hukuman dari Su Hu, kata Lian Hwa Akan tetapi aku tidak suka melihat metu anak itu, matanya segitu tajam memandang orang Dan dia memintakan maaf untuk kita seolah-olah dia itu sederajat dengan kita Padahal dia hanya seorang kacung kata Chong Bu, masih mendongkol karena kegagalan praktek ilmu menotoknya tadi Dia menyebut Su Hu kepada Lohan, agaknya dia murid Hek Bin Lohan Dan mengingat bahwa Hek Bin Lohan merupakan seorang huasyo tua di sini Maka kalau Chin Han menjadi muridnya, berarti tingkat atau kedudukannya sejajar dengan kita Engkau melihat betapa Su Hu sendiri bersikap hormat kepada Hek Bin Lohan, tidak seperti terhadap para huasyo lainnya Betapapun juga, Hek Bin Lohan hanyalah seorang kepala dapur, tukang mencari air, kayu dan tukang masak Chin Han menjadi muridnya Ha, tentu diajar memikul air dan memasak Apalagi kata Chong Bu mengejai untuk melampiaskan kedongkolan hatinya Jangan menghina, Su Heng Memasak pun merupakan ilmu yang amat berguna Kalau tidak ada Lohan yang pandai masak, kita tentu hanya akan makan sayur dan buah-buahan mentah bantah lian HWA Chong Bu tidak berani membantah kata-kata lian HWA yang diucapkan dengan nada agak marah Memang anak laki-laki ini selalu bersikap manis dan melindungi kepada lian HWA Hal ini bukan saja karena dia merasa sepenanggungan dengan anak perempuan itu, jauh dari rumah dan keluarga dan di kulil ini hanya ada mereka berdua saja sebagai murid Akan tetapi juga karena sebelum mereka dikirim ke kulil itu, Chong Bu mendapat pesan dari ayahnya bahwa dia harus menjaga dan melindungi lian HWA Dia pun tahu bahwa lian HWA adalah putri kepala daerah yang menjadi atasan dari ayahnya Karena Chong Bu selalu berjikap manis dan melindunginya, tentu saja lian HWA juga suka kepadanya dan menganggapnya sebagai seorang Su Heng dan kawan yang baik sekali Walaupun kadang-kadang ia merasa tidak suka akan sikap dan watak Chong Bu yang tinggi hati dan angkul Chong Bu memiliki watak yang keras dan tidak mau mengalah, kecuali tentu saja terhadap lian HWA Sebaliknya, anak perempuan itu memiliki watak yang lincah, manis dan berbudi halus Oh 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 Ejekan yang diucapkan Chong Bu mengenai Chin Hon yang berguru kepada seorang tukang masak, kepala dapur, yang pekerjaannya hanya memiku lahir, mencari kayu bakar, memasak dan sebagainya, memang ternyata benar Mulai pagi-pagi sekali keesokan harinya, Chin Hon mendapat tugas memikul air untuk mengisi bak-bak air di dapur Sumber air berada jauh di bawah puncak sehingga anak itu harus memikul dua ember kayu penuh air, mendaki anak tangga yang lebih dari 500 langkah banyaknya Terseok-seok dia memikul ember kayu penuh air itu dan pada hari-hari pertama, banyak sekali air tumpah dari ember sehingga setibanya di dapur Air yang berada dalam dua ember kayu itu tinggal sedikit saja Namun, dengan kemauan yang amat keras, dengan semangat membaca, Chin Hektometar tak pernah mau berhenti memikul air biarpun dia harus terhuyung dan terseok Kadang-kadang jatuh dan semua air di kedua ember tumpah, membuat dia terpaksa turun lagi untuk mengisi ember yang dipikulnya Ketekunannya itu akhirnya berhasil Setelah kurang lebih tiga bulan, dia mampu memikul air dalam dua ember kayu itu tanpa tumpah, sampai ke dapur, menuangkan dua ember itu ke dalam bak, kemudian berlari menuruni anak tangga untuk mengambil air lagi Dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengomel, bahkan tidak berani bertanya kepada suhunya mengapa sampai berbulan-bulan dia tidak pernah diberi pelajaran ilmu silat Bahkan kini pekerjaannya ditambah, bukan hanya memikul air yang dapat dilakukannya semakin cepat sehingga sebelum tengah hari semua bak telah dapat dipenuhinya Agaknya karena ada waktu tersisa setelah memenuhi semua bak air, kini gurunya menambah tugasnya untuk mencari kayu di hutan bawah puncak, membawanya ke dapur dan membelah kayu-kayu itu menjadi kayu bakar yang kecil-kecil Pertama kali mengerjakan tugas baru ini tentu saja dia merasa tersiksa dan lelah sekali Memanggul kayu berbeda dengan memikul air Air dalam ember mempunyai gaya gerak dan pikulannya juga dapat memantul sehingga dia dapat meminjam Tenaga pantulan pikulan dan tenaga gerakan air yang dipikulnya membuat pekerjaan itu tidak lagi terasa berat Akan tetapi, kayu merupakan benda yang mati tak bergerak sama sekali, seluruh beratnya menindip pundak sehingga tertatih-tatih dia melangkai anak tangga dan semakin lama terasa semakin berat Juga ketika dia mempergunakan kapak membelah kayu, telapak tangannya sampai bengkak-bengkak dan lecet-lecet Namun, anak yang memiliki semangat membaja ini tak pernah mengeluh dan dengan tekun melakukan pekerjaan itu sampai beberapa bulan kemudian Dia dapat memanggul cukup banyak kayu ke dapur dan membelahnya dengan cepat bukan main tanpa mengalami kulit telapak tangan lecet lagi Akan tetapi, gurunya seolah-olah memang sengaja hendak menyiksanya Kini dia diharuskan mengenakan sepatu kayu yang berat sebagai pengganti sepatunya yang sudah butut Sepatu kayu itu berat sekali karena di bagian bawahnya dilapisi besi seperti tapal kaki kuda Dan kalau dia berjalan, mengeluarkan bunyi keras seperti kuda Yang menyakitkan hati Chin Hon adalah seringnya Chong Bu menggoda dan mengejeknya Hanya kalau Chin Hon ditemani oleh Lian HWA, anak laki-laki itu tidak berani mengejeknya Karena tentu akan ditegur oleh Lian HWA yang selalu bersikap manis dan lembut kepada Chin Hon Bahkan, melihat betapa Chin Hon harus bekerja berat, pandang mati anak perempuan itu mengandung iba Pada hari pertama Chin Hon mengenakan sepatu kayu baru itu Menaiki anak tangga tertatih-tatih memanggul kayu-kayu besar Setiap langkahnya mengeluarkan suara keras seperti kaki kuda Munculah Chong Bu seorang diri Saja, apak itu berdiri di atas Sambil tertawa-tawa melihat Chin Hon mendaki anak tangga itu dengan susah payah Dan setiap langkahnya mengeluarkan suara keras Chin Hon maklum bahwa Chong Bu mencertawakannya di atas Dia merasa malu dan mendongkol Akan tetapi dia dapat mengusir perasaan ini dan melanjutkan pekerjaannya Setelah tiba di atas, seperti yang sudah diduganya Lian Hwa tidak nampak di situ dan Chong Bu segera menyambutnya dengan suara ketawa Hahaha, ku kira tadi ada seekor kuda yang naik ke sini, Chin Hon Kiranya engkau yang menjadi kuda Karena kedua kakinya terasa gemetar saking lelahnya dibebani sepatu berat Membuat kayu yang dipanggulnya terasa lebih berat daripada biasanya Dan keringat menetes-netes dari mukanya Chin Hon berhenti sebentar untuk menyusut keringatnya dengan tangan Hahaha, sudah hampir dua tahun engkau berada di sini Menjadi murid Hek Bin Lohan Apa saja yang sudah kau pelajari, Chin Hon? Memiku lair dan memanggulat kayu Dan masak-masak barangkali Dan kini engkau belajar menjadi seekor kuda Akan tetapi engkau tidak mirip kuda Mirip keledai bodoh Su Heng terdengar suara Lian Hwa menegur Dan anak perempuan itu datang dengan langkah lebar ke tempat itu Muka Chin Hon sudah menjadi merah sekali Dan dia cepat melanjutkan pekerjaannya Memanggulat kayu itu ke arah dapur Betapapun dia sudah berhati-hati melangkah Tetap saja setiap langkahnya mengeluarkan bunyi keras Yang membuat Lian Hwa juga memandang dengan heran Ketika dia kembali dari dapur untuk turun dan mencari kayu lagi Karena persediaannya belum cukup Lian Hwa Dan Chong Bu masih berada di tempat tadi Dan dari jauh dia melihat Lian Hwa Bicara dengan Su Hengnya Kelihatan anak perempuan itu menegurnya Karena dia masih dapat menangkap akhir kalimatnya Koma sebaliknya dari rasa iba Engkau malah menggodanya Chin Hon pura-pura tidak melihat mereka dan hendak menuruni anak tangga Karena tidak memanggulat kayu Dia dapat meringankan langkahnya Namun tetap saja sepatu kayu berlapis besi itu mengeluarkan suara yang cukup keras Melihat betapa Chin Hon hendak lewat saja tanpa memandang kepada mereka Lian Hwa lalu menghadangnya Chin Hon, kenapa engkau memakai sepatu kayu yang kelihatan berat itu? Bukankah hal itu mengganggu sekali pekerjaanmu? Lebih baik bertelanjang kaki daripada memakai sepatu kayu seperti itu Ini perintah suhu kata Chin Hon singkat dan melibat betapa Chong Bu memandangnya dengan Matt Men tertawarkan Chin Hon tidak mau melayani mereka lagi Lalu dia berlari menuruni anak tangga sehingga sepatunya mengeluarkan bunyi lebih keras lagi Lian Hwa mengikuti Chin Hon dengan pandang matanya Kemudian ia berkata penasaran Terlalu sekali Hek Bin Lohan Aku akan menegurnya Dia terlalu kejam dan tidak adil terhadap Chin Hon Airh, sumoy Kenapa engkau hendak mencampuri urusan mereka? Apalagi Chin Hon hanya seorang kacung, seorang pelayan, dan gurunya Hek Bin Lohan hanya seorang kepala dapur Akan tetapi pada malam hari itu, setelah berlatih silat bersama suhengnya di bawah pengawasan Tian Chu Hwa Shio sendiri Lian Hwa lalu menyelingap ke bagian belakang kulil mencari Hek Bin Lohan yang tinggal di kamar dekat dapur Ketika ia tiba di ruangan belakang, dekat ruangan makan, ia melihat Chin Hon di luar dan anak itu masih bekerja membelahi kayu dengan sebatang kapak kecil Betapa mudahnya Chin Hon membelah kayu, sekali bacok saja kayu terbelah dua Ia menyelingap agar jangan sampai terlihat oleh anak itu karena ia hendak menegur Hek Bin Lohan di luar Tau Chin Hon Ia mendapatkan kakek bermuka hitam ITN sedang duduk bersilah di luar dapur yang sunyi Tidak nampak Hwa Shio lain yang pada siang hari bekerja di situ dan kakek itu duduk bersilah sambil memejamkan matu seperti orang sedang bersama di Hwa Shio ini biasa bersikap manis dan ramah, maka Lian Hwa tidak merasa takut atau sungkan kepadanya Hek Bin Lohan, katanya liris sambil mendekati Karena Hwa Shio ini hanya seorang kepala dapur yang sederhana sekali sikapnya, maka Lian Hwa biasa memanggil dia begitu saja tanpa banyak penghormatan Hwa Shio tua itu membuka matu dan tersenyum lebar ketika melihat bahwa yang memanggilnya adalah Lian Hwa Air, Chiu Shio Chia, Nona Chiu, ada keperluan apakah malam-malam begini mencari pinjang dan engkau tidak beristirahat di dalam kamarmu Lohan, aku ingin bicara tentang Chinhon Ah, mengapa dia? Nakalkah dia, kepadamu, Shio Chia? Tanda tanya Tidak, aku hanya ingin menegurmu, Lohan, karena engkau sungguh bertindak tidak berperi kemanusiaan, tidak adil dan kejam sekali kepadanya Mengapa kau lakukan kekejaman itu kepadanya, Lohan? Kakek itu membelalakan matu memandang anak perempuan itu, terheran-heran Nona Chiu, apa yang kau maksudkan itu? Pin Cheng tidak mengerti Lohan, engkau telah menyiksa Chinhon, jangan pura-pura tidak mengerti Omi Tohut, dijauhkan Pin Cheng kiranya dari perbuatan itu Pin Cheng menyiksa Chinhon? Bukankah dia itu muridmu? Akan tetapi, engkau memperlakukan dia seperti seekor keledai saja Engkau suruh memiku lahir, memanggul dan mencari kayu bakar Bahkan akhir-akhir ini engkau memaksa dia memakai sepatu kayu berlapis besi yang demikian beratnya Kenapa engkau begini kejam menyiksanya? Dan pelajaran apa saja yang sudah kau berikan sebagai gurunya kepadanya? Omi Tohut, Chiu Shochia, katakanlah, apa dia mengeluh akan semua ini kepadamu? Tidak, dia tidak pernah mengeluh, akan tetapi aku kasihan padanya dan penasaran Engkau tidak boleh sekejam itu Kakek itu tertawa bergelak dengan gembira sekali Hahaha, Nona Chiu yang cerdik, Pin Cheng tidak pernah kejam padanya Pin Cheng bahkan amat sayang kepadanya Anak perempuan itu terbelalak Sayang, kenapa menyuruh dia bekerja seberat itu dan pelajaran apa yang pernah kau berikan? Itulah pelajaran yang dilatihnya setiap hari, Nona Apa sekiranya Nona atau Kim Kong Chu, tuah muda Kim, mampu memenuhi semua bak air Lalu mengumpulkan semua kayu itu dan membelahnya Seperti yang dilakukan Chin Hon setiap hari Apalagi mengenakan sepatu kayu itu Lian Hwa semakin heran Jadi, pekerjaan itu, itukah yang kau maksud dengan pelajaran? Untuk itukah dia berguru kepadamu, Lohon? Kakek itu mengangguk-angguk Kelak Nona akan mengerti, bahkan sekarang pun akan mengerti kalau Nona suka berpikir Nah, beristirahatlah, Nona Hari sudah mulai larut, malam sudah tiba Lian Hwa meninggalkan kakek itu dengan hati penuh keheranan Akan tetapi ketika ia melewati ruangan belakang dia melihat Chin Hon asik membaca buku di bawah sinar lampu gantung Chin Hon membaca kitab Sungguh hal ini diluar dugaannya Seorang kacung dapat membaca kitab Agaknya Chin Hon tenggelam ke dalam bacaannya Dia duduk di atas bangku di luar ruangan itu Di tempat terbuka dan malam itu sejuk sekali hawanya Apalagi bulan muda mulai muncul Mendatangkan sinar kehijauan yang nyaman Chin Hon, kitab apakah yang kau baka itu tanyanya sambil menghampiri Chin Hon terkejut dan menoleh Melihat Lian Hwa, dia memandang dengan wajah berseri Ah, kiranya engkau, Nona Lian Hwa Kitab ini ah Hanya kitab sejarah kuno milik suhu Boleh kulihat? Chin Hon memberikan kitabnya yang sudah tua sekali itu Dan Lian Hwa membalik-balik lembarannya Alisnya berkerut Tulisannya juga kuno dan tulisan seperti itu sukar sekali dimengerti Memiliki arti yang dalam sekali seperti pada umumnya kitab-kitab kuno Biarpun sejak kecil ia sudah belajar membaca Namun untuk dapat mengerti isi kitab ini Sukar sekali baginya Ia mengembalikan kitab itu Diam-diam merasa malu sendiri bahwa dalam hal ilmu membaca jelas Siakalah pandai dibandingkan Chin Hon Nona Chin, duduklah Lihat, betapa indahnya malam ini Bulan sepotong itu demikian lembut Seolah-olah ia berjalan-jalan di antara awan-awan Kadang-kadang bersembunyi lalu perlahan-lahan mengintai keluar dari tirai awan dan tersenyum lagi Dan pohon-pohon di sana itu Nampak aneh sekali dalam cuaca remang-remang Bukan kau lihat Di selatan itu nampak pula bintang-bintang Indah bukan main Melihat kegembiraan Chin Hon Lian Hwa semakin heran Anak ini aneh sekali Sejak pagi sampai sore disiksa seperti itu Malamnya sudah bergembira seperti ini Chin Hon, kenapa engkau gembira sekali? Kenapa tidak, Nona? Bukankah hidup ini indah selali? Dan kita memiliki semua anggauta badan yang serba lengkap Metu untuk melihat keindahan pandangan Telinga untuk menikmati kemerduan suara Hidung untuk menikmati keharuman penciuman Segalanya ada pada kita dan semua keindahan sudah Terbentang di depan kita Bayangkan betapa sengsaranya kalau kita kehilangan satu di antara semua alat perasa itu Buta misalnya, atau Tuli Lian Hwa bengong Seorang kacung, bicara seperti ini Tanda tanya Ia bingung Bagi Lian Hwa, kata-kata yang keluar dari mulut Chin Hon tadi terdengar amat aneh Akan tetapi juga dapat dirasakan sekali kebenarannya Ia membayangkan, bagaimana kalau ia buta? Wah, akan sengsara sekali Dan Tuli? Hanya orang buta yang dapat membayangkan keindahan segala sesuatu yang dapat dipandang Dan hanya orang Tuli yang dapat membayangkan keindahan segala sesuatu yang dapat didengar Akan tetapi orang yang tidak buta dan tidak Tuli, bahkan mengabaikan semua keindahan itu Bukankah orang begitu sama saja dengan buta dan Tuli? Ia pun memandang keluar, ke arah awan dan bulan, ke arah bayangan pohon-pohon, ke arah bintang-bintang dan hatinya pun terasari yang sekali Engkau benar, Chin Hon? Hidup memang indah sekali Akan tetapi semua itu, dari siapa engkau tahu? Dan, engkau membaca kitab, dari siapa engkau belajar? Nona, guruku di dunia ini hanyalah suhu seorang Dari siapa lagi kalau bukan dari dia? Tapi, apakah engkau menjadi muridnya hanya untuk mempelajari segala macam itu? Bukan belajar silat Memang aku menjadi muridnya untuk belajar ilmu silat Dan engkau sudah pernah dilatih silat Apakah dia pandai ilmu silat?